Karakternya pohon ini nih kalau ditaruh di tempat taman yang luas, depan kantor, depan rumah mewah gitu Atau depan rumah yang punya alaman luas Ini menandakan bahwa orang yang di dalamnya itu punya karakter gitu loh Wibawa, ibarat kan karismatiknya tumbuh gitu dengan pohon ini Halo sahabat Agro Zatra, terima kasih Oke, berjumpa lagi dengan saya Fajar Rianto, terima kasih telah melihat video channel kami di Youtube Mungkin kemarin ada yang bertanya di kolom komentar tentang pohon Moringa Setelah saya mengulas pohon bule, nah dia ada yang tanya, Bang ulas dong pohon Moringa gitu Oke kali ini saya akan mengulas nanti tentang pohon Moringa Nah di pohon Moringa ini yang identiknya pohon mahal ya Harganya itu jutaan dan eklusif lah pohon ini Jadi mari kita ulas tentang pohon Moringa ini biar untuk edukasi untuk teman-teman yang di rumah atau sahabat Agro Zatra Pond Moringa Pond Moringa atau yang disebut Kelor Afrika Moringa atau kata yang lainnya Pond ini hasalnya itu dari Afrika teman-teman Jadi di benuk Afrika khususnya di Kenya ya Dia ini Moringa ini kalau kita menyebutnya bukan yang di lokal ya Kalau teman-teman di lokal itu kan jenisnya Moringa Oliveira Yang banyak dikonsumsi khususnya di Indonesia Ini kan untuk buat sayur, untuk nilainya gisi tinggi Tapi yang di sini ini Moringa yang eklusif saya sebutnya Karena nilai pohon ini mahal Nah jadi pohon Moringa ini dari Madagaskar Yang paling banyak itu di provinsi Toliara Daerah Afrika yang banyak tumbuh Kelor Afrika ini Jadi bukan kayak seperti Moringa jenis Oliveira Tapi Moringa ini yang nanti akan kita bahas di karakternya pohon ini Karakteristik pohon Moringa ini ada beberapa ya Yang pertama dari pohonnya Pohon dari Moringa sendiri ini Pertama adalah besar Pohon ini mempunyai diameter hingga 1 meter Atau mungkin ada yang 2 meter Pernah kita lihat di punya kita itu lingkarnya hampir 5 meter pohonnya Lingkar ya Jadi sangat besar Jadi rata-rata pohon kalau yang dari Madagaskar Afrika ini Mempunyai karakter pohon yang sangat besar Yang kedua adalah pohon ini berkambium tinggi Seperti pohon Kelor biasanya yang berkambiumnya ini tinggi Sehingga pohon ini kalau di dalamnya ini mengandung air yang sangat banyak Makanya kalau di Afrika pohon ini biasanya ketika musim kering itu kan ada lubangnya itu diambil air di dalamnya itu Yang ketiga adalah karakteristiknya dari daun Nah dari daun ini yang membedakan adalah Dia itu mempunyai juntean daun yang ke bawah Jadi kayak kalau seolah-olah melawan gravitasi Jadi bisa dilihat teman-teman di gambar Dan dia mempunyai daun yang kecil Terus dia ini lebih cenderungnya melawan ke bawah Kalau biasanya pohon-pohon itu ke samping atau ke atas Tapi uniknya atau lucunya ini dia mempunyai juntean pohon dari daun-daun itu ke bawah Perbedaan Kelor Afrika dan lokal ya Kalau yang tadi adalah jenis Moringa Oliveira Kalau yang ini kan Afrika itu sangat signifikan Yang pertama dari batangnya Kalau yang lokal itu dia nggak bisa bertumbuh luas Atau nggak bisa bergemuk Tapi kalau yang jenis Afrika atau Kelor Afrika ini Dia bisa berdiamnya tertinggi Yang kedua adalah dari segi daun Kalau yang daun yang jenis lokal Dia mempunyai bulatan daun yang agak cukup besar Tapi kalau yang jenis Afrika ini kecil-kecil Yang ketiga adalah karakter pohonnya Karakternya pohonnya dia tidak serimbun dengan pohon Kelor biasa Cuman pemanfaatnya daunnya juga Kalau di Indonesia pohon ini jarang dimanfaatkan untuk konsumsi Karena nilainya ini tinggi ya Karena mahal Jadi bedanya adalah kalau yang lokal Oniofera ini untuk konsumsi Kalau yang Afrika ini biasanya untuk landscape atau untuk percantik gitu Pohon Moringa dikatakan rimbun Cuman dia tidak bisa setajuk luasnya Kayak pohon Soga atau pohon Flamboyan Yang bisa membentang gitu Cuman dia ini rimbunnya dalam kategori Kalau radiusnya 3 meter dari pusat bawahnya Itu masih bisa dikatakan rimbun Tetapi kalau untuk penghijauan atau peneduhan di bawahnya Kalau untuk pohon Moringa ini kurang Karena karakter pohon ini kan artistiknya adalah untuk dipandang itu enak Keunggulan dari pohon Moringa Afrika ini Atau Kelor Afrika ini yang pertama adalah nilai jual Tadi sudah kita ulas nilai jualnya ini mahal Jadi pohon ini pohon eklusif ya Kayak baubab, moringa, kayak pule yang kemarin fosil Ini kategori pohon koleksian Yang kedua adalah dari segi karakternya ya Karakternya pohon ini nih kalau ditaruh di tempat taman yang luas Depan kantor, depan rumah mewah gitu Atau depan rumah yang punya alaman luas Ini menandakan bahwa orang yang di dalamnya itu punya karakter gitu loh Wibawa ibarat kan karismatiknya tumbuh gitu dengan pohon ini Yang ketiga adalah pohon ini ini ada seninya ya Keunikannya itu kok pohon bisa menjuntai ke bawah Dengan segerombolan daun-daun yang ada di sekitarnya Jadi menandakan kayak ini kayak pohon dari tempo yang lama lah Kayak fosil-fosilan kayak gitu lah Pohon moringa berbuah atau berbiji ini ketika mekarnya yang kita amati adalah musim panas Jadi hampir sama kalau teman-teman amati ya di pohon kelor yang olivera yang lokal biasa itu panjang Jadi ada bijinya panjang cuman lebih besar dari segi ukurannya lebih besar untuk Afrika ini Dan untuk pertumbuhannya juga lebih minim untuk bisa tunas Biasanya hanya pertani setentu sih yang dapat mengembangkan pohon moringa ini Pertumbuhan pohon moringa itu kalau lama nggak malah cepat sekali Karena pohon ini kan berkambium tinggi Pohon yang kalau punya kambium sangat tinggi itu pertumbuhannya cepat banget Jadi dia karakternya nggak suka air Tetapi dia itu semi tempatnya panas Jadi kering Nah tapi ketika dia suka air Dia terlalu busuk Nah jadi teman-teman jika menanam dari 50 cm gitu Nggak satu ton itu bisa tinggi sampai 4 meter Tapi dengan catatan bahwa tempatnya harus panas Karena kalau ini tempatnya sejuk tempatnya dingin Pohon ini kalau yang dibilang lama ya di situ Karena siklusnya tempat moringa ini khususnya harus tempat yang panas agar pertumbuhannya cepat Jenis pohon moringa Afrika itu ada teman-teman harus tahu Ada dua jenis Sebenarnya banyak juga di Indonesia Afrika Tetapi yang paling banyak itu ada yang Afrika loh ya Bukannya Olivera Itu ada dua Yang pertama adalah Brouhardi Yang kedua adalah Stenopatella Tapi yang paling banyak di Indonesia sampai di Indonesia ini yang jenis Brouhardi Nah teman-teman bisa lihat di gambar di samping saya Nah ini yang karakternya Dohardi Yaitu yang paling banyak bertumbuh kembang di Indonesia Dia mempunyai pohon yang besar Batangnya juga besar Daunnya rimbun juga Terus kalau yang jenis Stenopatella Dia itu yang bedakan di jauhnya Daunnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang jenis Dohardi ini Yang selanjutnya yang bedakan adalah dari batang pohonnya Kalau dari batangnya pohon yang jenis Stenopatella ini Belum banyak di Indonesia Karena ini termasuk langka ya Sama karakternya pohon ini lebih menarik yang Dohardi Sehingga untuk ketika kita kayak petani ini Jarang untuk membudidayakan yang jenis Stenopatella Karena kayak pohon biasa gitu Jadi nggak mana kayak Moringa Cuma yang mengkategorikan adalah Sama-sama ini jenisnya Moringa Yang menarik untuk orang-orang membeli Harusnya membeli Kalau orang kaya Sultan ya Mudah-mudahan Sultan-Sultan dengerin ini Jadi kenapa harus membeli Moringa Yang pertama dari jenis pohon ini mempunyai karakter yang kuat Terus langka Poni ini langka Terus mahal Yang selanjutnya adalah dia memberikan aura positif ya Jadi kalau ditanam di rumahnya gitu Memang ada sesuatu kepercayaan yang menanam Kalau pohon ini memandung membawa hoki Terus selanjutnya adalah Poni ini membawa wibawa Karakteristik bagi orang yang menanamnya Terus mau ditempat di landscape itu indah Teman-teman bisa ngeliat lah Keunikannya pohon kayak gini Kok ada ya Ini kan pohon langka Terus juga kayak zaman dulu gitu loh Nah ini masih bisa dikembang Ya kan kalau teman-teman ini bisa ngeliat kayak gini nih Alhamdulillah Untuk perawatan khusus sih Untuk pohon mauringan tidak ada Karena pohon ini sangat mudah tumbuh Kalau sudah menjadi bibit ya Atau sudah menjadi pohon Tapi karakteristiknya Poni ini tuh gak suka air Tapi kalau kebanyakan air Untuk dalam penyiramannya Poni ini akan busuk Jadi pohon ini kan Habitatnya kan di Bandagaskar Dengan kapasitas Hutanitas hujan yang rendah Jadi intinya adalah Taruh tempat yang panas Atau di halaman yang panas Terus air hanya seminggu sekali Terus nanti akan berkembang sendiri Karena pohon ini sangat berkambium tadi loh Untuk ngandung air yang sangat banyak Sehingga sangat mudah sekali untuk hidup Untuk pohon mauringan sendiri Untuk pembudidaya ya Jadi kalau orang awam Saya kira akan ngalami kesulitan Karena pohon ini ada bijinya Tetapi presentasinya untuk tunas Dari segi bijinya ini Sangat rendah Makanya Pohon ini kategorinya agak mahal Karena untuk dari persemehnya sendiri ya Kalau dibandingkan dengan yang hidup Sama yang tunas Itu lebih banyak yang matinya Jadi memang kalau benar-benar Bukan dari petani Atau yang benar-benar tahu Tentang tekniknya Jadi Nanti bersifatnya gambling gitu loh Diharapkan Tapi gak bisa tumbuh Kayak harapan palsu Kayak gitu teman-teman Jelas Agri Zahra menyediakan Bukan lebih dari bibitnya ya Tapi pohonnya Jadi ada yang ukuran medium Sedeng atau besar Kita tersedia Yang mau minta karakter Jadi kalau Ini sultan-sultan nih Kalau mau datang ke tempat kita Nanti akan kita sajikan Pohon mauringan Yang punya karakter yang lembayung-lembayung Terus karakternya yang otak Berhatiin kalau orang Yang terus Munyai karakter yang kuat Itu ada Jadi kita ada ya Dari bibit kecil Ada Dari 1 meter 2 meter 3 meter Atau lingkar yang sudah besar Kita nyediain Jadi Gak usah khawatir Kehabisan stok Karena banyak sekali stok kita Tips merawat pohon mauringan Dengan kategori ini Sudah menjadi pohon ya Yang pertama Taruh tempat yang panas Kalau di tempat halaman Harus tanaman yang panas Dengan intensitas Sahaya yang full Terus jangan di tempat yang Naungannya rendah Dari sinar matahari Yang kedua Jangan di tempat yang Mengandung air banyak Karena tanaman ini Karena tanaman ini gak Dengan air yang banyak Terus tempat yang kering Terus Jangan dipangkas atau di pruning Karena tanaman ini gak layak Untuk di pruning Karena semakin melebar Semakin Rimbun Dia akan menandakan Bahwa pohon ini hidup Sama mengandung karakter yang kuat Terus Simple kan Untuk merawatnya Cuma Untuk menumbuhkannya Yang agak susah Tapi untuk bagi sahabat Agro Zatera Jangan khawatir Pokoknya kalau sudah beli Pipit Dengan kondisi sudah pohon Saya kira sudah Gak ada matinya Oke pohon yang paling mahal Di Agro Zatera Ini Ini yang rata-rata ya Yang rata-rata Harga 30 25 15 juta juga ada Yang paling mahal Adalah harga 60 juta Ini yang spesial Ready Di tempat kita Di nursery kita Di Agro Zatera ini Harga 60 juta ini Dengan dia Lingkar pohon Hampir 2 meter 2 meter Terus ketinggiannya 6 meter Ini Kalau ditempatkan Para sultan Di depan kantornya Terus di gedungnya Dengan yang mencakar Ini pohon ini Sangat cocok Jadi kalau Pengen membawa Sesuatu yang Membuat sultan benar Harusnya pohon ini Diborong Itu teman-teman Penyakit yang ada Di pohon Moringa Itu biasanya Dia menyarang Di batangnya Jadi Karena dia Bergambium tinggi Dia ini kan mudah busuk Jadi kalau Biasanya lukanya itu Ada lubang Yang di dalamnya Biasanya kalau pertama Semut Semut yang ada di dalam Yang kedua adalah Kayak Jenis wawung Dia akan menyerang Batangnya Dan dia akan Menginap Atau menetap Di batangnya itu Sehingga akan Memakan Kambium-kambium ini Mungkin kelihatannya Kasat mata memang sehat Tetapi Kelama-lamaan Ini nanti akan Kerowak ya Di dalamnya Dan bisa menumbangkan Karena ini pernah kejadian Di industri hari kita Kita kurang Teliti dalam arti Waktu itu Jadi buat pengalaman Besar bagi kita Memang kondisinya sehat Diameternya pohon juga besar Tau-tau ternyata Busuk di dalamnya Ternyata ada Hama Hewannya kecil hitam Terus sama jenis wawung Ini yang paling banyak Nyerang di Moringa Tapi ini jarang sekali Hanya kalau Musim hujan Sama kalau Penempatannya tadi Di tempat yang banyak air Ini mudah terserang Penyakit Oke terima kasih Teman-teman Sahabat Agus Telah mengikuti Ulasan dari Pohon Moringa ini Semoga akan Membawakan Suatu manfaat Mengedukasi bagi teman-teman Jadi kalau teman-teman Ingin Pengen diulas nih Tentang pohon Yang penasaran Jadi tulis di komentar Terus nanti Biar kita akan Lebih Ulas ya Dan jangan lupa Like dan subscribe Agar kita juga Lebih kreatif Lebih semangat Untuk mengasih informasi Edukasi ke teman-teman Terima kasih Saya Fajar Yanto Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh